Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari ayat Al-Quran Yang sepatutnya kita banyak berpikir tentang kandungannya Merenungi tentang maknanya Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Di surah Al-Furqad Surah urutan yang ke-25 Dari Tartib Mushaf Pada ayat yang ke-23 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa qadimna ila ma'amilu min amalin Faja'allahu haba'an mantrura Dan kami hadapi Segala amaran yang mereka kerjakan Lalu kami jadikan Amalan-amalannya Sebagai debu yang berterbangat Ini ayat subhanallah Sangat Bermakna di dalam hati seorang mu'min Perhatikan bagaimana Ada orang-orang yang datang pada hari kiamat Memiliki amalan-amalan Mungkin saja amalannya sangat banyak Tapi amalan-amalannya Dijadikan sebagai haba Matrura yang terpik Yang berterbangan yang terpisah-pisah Haban itu Penggunaan untuk sesuatu yang Sudah Terurai Tidak bisa dikembalikan lagi Seperti debu Misalnya berterbangan Tidak bisa dikumpul lagi Seperti seorang memegang gelas Air Dia tumpahkan ke tanah Air itu tidak bisa dia Kembalikan lagi ke gelas Tidak bisa dikembalikan lagi ke gelas Itu haba'an mantrura Jadi ada orang-orang yang Seperti itu pada hari kiamat Iya Dan ini ayat Terkait dengan Orang-orang yang Berbuat kesyirikat Tapi keumuman konteksnya Bisa masuk ke dalam orang yang batal Dari amalannya Karena penghapus amalan itu Ada yang terkait dengan Orang-orang kafir Kaum syirikin Dan penghapus amalan Ada yang terkait dengan Kaum muslim ini Tapi sebagian amalannya terhapus Atau dia menghancurkan Sebagian amalannya Iya Karena itu di dalam hadith Thauban Riwayat Ibn Majah Rasulullah s.a.w. Pernah bersabda La'alamanna akwaman min ummatin Ya'atuna yawmal qiyamah Sungguh saya mengetahui Saya mengenal Sekelompok Orang dari ummatku Beberapa kaum dari ummatku Ya'atuna yawmal qiyamah Mereka akan datang pada hari kiamat Mereka datang dengan kebaikan-kebaikan Seperti gunung-gunung tahamah Tahamah ini sekarang masuk di wilayah Yaman Kalau dulu dia berada Di wilayah tersendiri Tapi di antara Yaman dan Hijaz itu tahamah namanya Gunung-gunung Tahamah Dan itu terkenal gunung-gunungnya Jadi punya kebaikan besar segala Seperti gunung-gunung tahamah Tapi apa yang terjadi Kata Nabi s.a.w. Maka Allah azzawajalla Jadikan Amalan tersebut Haba'an manthura Degu yang berterbangan Halian sirna Tidak bisa kembali lagi Suatu yang sudah pergi Tidak bisa dikumpulkan lagi Iya Maka tawban waktu itu berkata Subhanallah Ya Rasulullah Sifhum lana Jallihim lana Alla nakuna minhum Wa nahnu la na'alam Kata tawban r.a.w.t Wahai Rasulullah Sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami Orang-orang yang Bawa banyak kebaikan Seperti gunung Tapi hancur begitu saja Bagi gantung-gantung yang terbangan Sebutkan Sifat-sifat mereka itu Jallihim lana Berjelas Berterang Tentang mereka Jangan sampai kami ini termasuk Dari orang-orang yang Hancur amalannya Sedangkan kami tidak mengetahui Dan ini Subhanallah Dari rasa takut Di hati para sahabat Iya Beda dengan kita ya Kalau kita dengar ayat Wa qadimna ila ma'amilu min amalin Faja'alnahu haba'an manthura Kami hadapi Amalan yang mereka lakukan Lalu kami jadikan amalannya Bagikan debu yang berterbangan Bagian kita Wah itu kan orang lain Yaitu Kaum syirin Seakan-akan diandai Introspeksi diri Tidak mengkhawatirkan dirinya Beda dengan para sahabat Jadi ketika Fawban Raja'allahu ta'ala Mendengar bahwa Ada orang yang datang Pada hari kiamat Dengan kebaikan Bagikan gunung-gunung Tahamat Tapi Hancur amalannya Seperti debu yang berterbangan Fawban langsung Minta Sifat mereka bagaimana Kriteria mereka bagaimana Terangkan dengan jelas Jangan sampai kami Termasuk mereka Sedangkan kami Tidak mengetahuinya Subhanallah Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini juga Dari hal yang Menggetarkan hati Kata beliau Ama Innahum Ikhwanukum Wa minjildatikum Ketahui lah Bahwa mereka itu Saudara-saudara kalian Berarti ini umat Islam Wa minjildatikum Dan dari Kulit-kulit kalian Maksudnya dari jenis kalian Iya Dari bansa kalian Ya khudun Ya minal lail Kama tak khudun Mereka juga Ada ibadah di malam hari Seperti kalian beribadah di malam hari Nah ini bukan orang-orang sembarangan Kalau disebut ibadah Malam harinya Itu artinya hal-hal yang Solat lima waktunya Bukan dia telah antarkan Nah ini kadar yang Hebat saja di malam hari Dia hidupkan Apalagi kewajiban-kewajibannya Jadi ini bukan orang sembarangan Tetapi apa yang mereka lakukan Kata Nabi SAW Wala kinnahum Akuwamun Ida khalau bimaharimillah Intahakuha Tapi mereka adalah Sekelompok kaum Sekelompok orang Ya apabila bersendirian Dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Dia melanggarnya Dia melakukan hal-hal yang diharamkan itu Iya Nah ini salah satu jenis Perkara yang bisa menghancurkan amalan Orang-orang yang Senang berbuat dosa dalam keadaan sendiri Melanggar Dari Tire-tire Aturan-aturan Batasan-batasan yang diharamkan oleh Allah Dia lompati Dia injak-injak Dia langgar Maka ini masuk di dalamnya Akuwamun Ida khalau bimaharimillah Intahakuha Orang-orang yang apabila Mereka bersendirian Dengan hal-hal yang diharamkan Maka Mereka pun melanggarnya Pada ayat ini Terdapat berbagai renungan Yang Harusnya selalu berada di hati kita Agar supaya Menjadi motivasi untuk kita semua Hal yang menggunggah jiwa Untuk menata jiwa itu Mengarahkannya kepada kebaikan Apalagi kita berada di bulan Ramadan Yang penuh dengan Keutamaan ini Yang pertama di dalam ayat Terdapat Tambih Peringatan Salah satu kejadian di hari kiamat Ini salah satu kejadian di hari kiamat Dan yang kedua di dalam ayat Terdapat Peringatan Terdapat Perhitungan amalan di hadapan Allah Amalan itu Akan dihitung Disini bahasanya Kami hadapi Amalan yang mereka lakukan Ini bukan sembarangan yang memeriksa Bukan diwakilkan kepada para malaikat Tapi Allah sendiri yang memeriksa Ini peradilan Allah Setiap orang akan berdiri depannya Tidak ada yang tersembunyi Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Sallallahu alayhi wa sallam Dan yang kedua di dalam ayat Terdapat bahwa Ada amalan-amalan Yang tidak berguna pada hari kiamat Bahkan dijadikan Sebagai debu yang berterbangan Ini Fikir harus kita pahami Harus menggetarkan hati Jangan sampai kita menyangka Subhanallah Saya sudah banyak amalan Berbuat begini dan begini Sampai hari kiamat Ternyata amalannya terbang Kesana sini Iya Terbang kesana sini Ini dari hal-hal yang menakutkan Karena itu Sebagian dari assalah Ada yang membaca ayat Wa badalahum minallahi Ma lam yakunu yahtasiun Dan tampaklah Bagi mereka dari Allah Hal yang mereka tidak pernah sangka Dia menangis Tersuduh-suduh Membaca ayat itu Dia khawatirkan dirinya Jangan sampai Dia menyangka Sekarang Dia sudah ada bekal-bekal Jangan sampai pada hari kiamat Tidak seperti yang dia sangka Sama di dalam ayat ini Dia sudah bawa Kebaikan yang sangat banyak Mungkin dari kebaikan itu Dia berkorban Di dalam Membuat kebaikannya Tapi ternyata Dijadikan debu yang Menterbangan Ada sebab lain Yang menjadikannya Seperti itu Yang ketiga di dalam ayat ini Terdapat bahaya Kesyirikan dan ria Nah ini dari pokok Masalah ya Membuat amalan itu Hancur Jadi walaupun dia bersedekah Membandingkan orang Tapi kalau dia berbuat Kesyirikan Itu tidak akan Diterima amalannya Akan hancur Seluruh amalannya Secara total Tidak diterima Karena Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman kepada para nabi Dan dikata mereka Berbuat kesyirikan Maka akan hancur Seluruh amalan yang mereka lakukan Yang ayat di surah 6 Setelah Disebutkan beberapa nabi disitu Disebut kisah nabi Ibrahim Dan disebutkan dari keturunan beliau Nabi Ishaq Nabi Yaakub Yang disebutkan sebelumnya Nabi Nuh Dari sebelum beliau Kemudian disebutkan dari Generasi Keturunan nabi Ibrahim juga Nabi Daud Nabi Suleyban Nabi Ayub Nabi Yusuf Nabi Musa Nabi Harun Di ayat setelahnya Disebutkan Ismail Zakaria Isa Ilyas Di ayat setelahnya lagi disebutkan Apa namanya Disebutkan empat nabi yang lainnya Kemudian datang ayat ini Dikata mereka Berbuat kesyirikan Akan hancur Seluruh amalannya Bahkan lebih daripada itu Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menegaskan Walakadu uhiya ilaika Wa ilal ladhina min qabalik Lain asyrakta la yihbatanna amaluk Walatakunanna minal khasirin Sungguh telah diwahyukan Kepada engkau Nabi Muhammad Dan kepada para nabi sebelum engkau Artinya setiap nabi Ya Ini Dibilangi Disampaikan Firman Allah ini Apa penegasan firman Allah Kepada setiap nabi Lain asyrakta La yihbatanna amaluk Andi kata Engkau berbuat kesyirikan Akan hancur Seluruh amalanku Walatakunanna minal khasirin Dan sungguh Engkau akan menjadi Orang yang merugi Ini para nabi Kalau berbuat kesyirikan Hancur amalannya Apalagi kita Apalagi di masa sekarang ini Ada perbuatan-perbuatan Kesyirikan jelas Menyembli Kepala kerbau Dilempar ke laut Di bawah ke pantai Menolak bala Kesyirikan-kesyirikan Yang jelas Syirik akbar Dianggap oleh sebagian manusia Sebagai kebiasaan Budaya Adat Istiadat Raudulillah Dan ini bukan hal yang kecil Ini dari perkara yang Wajib kita Memperhatikannya Sebab itu Terkait dengan Keselapan Keselamatan kita bersama Kalau kesyirikan itu Terjadi Dan banyak Di Tengah manusia Dan tidak ada yang Mengingkari hal tersebut Kita khawatir Kalau turun musibah Dan petaka Semuanya akan kena Iya Karena itu Pengingkaran terhadap Hal-hal yang seperti itu Itu dari sebab Yang menolak Musibah Dan malapetaka Allah tidak akan Membinasakan Suatu negeri Karena Kezoliman yang mereka Lakukan Sepanjang penduduk Negerinya Masih mengadakan Perbaikan Jadi kalau masih ada Yang mengadakan Perbaikan Amar maruf nahi mungkar Ya maka itu Adalah hal yang baik Ya cuman sekarang ini Orang yang Amar maruf nahi mungkar ini Orang yang Mengingatkan Kepada kebaikan juga Itu sudah Dibilangin lagi oleh Sebagian manusia Kamu terlalu banyak Campuri urusan orang Ikut ke masalah Pribadi manusia Biarkan orang Berpendapat dengan Pikirannya sendiri Ini kalimat-kalimat Dari syaitan Diwarisi oleh Sebagian manusia Saling dibisikkan oleh Orang-orang Akhirnya Hilang dari kebaikan Banyak tersebar Kemungkaran-kemungkaran Karena Tidak menegakkan Dari kewajiban Saling menasihati Mencintai saudara kita Dengan mengingatkannya Jangan sampai jatuh Di dalam jural Kebinasaan Perkara yang bisa Membahayakannya Kemudian dari Pelajaran di ayat ini juga Kita wajib Memuas padai Penghancur-penghancur amalan Jadi ada namanya Penghancur-penghancur amalan Nah ini pembahasan tersendiri Ada pikirnya Dari penghancur amalan itu Yang paling pokoknya Adalah kesyirikan Dari penghancur amalan juga Adalah Ria Walaupun ria itu Menghancurkan amalan Yang dimasuki oleh Ria saya Amalan yang lainnya Teriaga Tapi yang dimasuki oleh Ria Kalau riaknya kecil Maka itu Menghancurkan amalan Yang dimasuki saya Tapi kalau dia Ria besar Seperti Ria kaum munafikin Suluh amalannya Apa saja yang dikerjakan Dia ingin dilihat orang Maka itu Ria besar namanya Itu masuk di dalam kategori Pembatal keislaman Ada juga yang membatalkan amalan Dalam bentuk Mengungkit-ngungkit Pemberian Ada yang membatalkan amalan Dalam bentuk Dia bersombong Dia bersombong Ya seperti Ada orang yang melihat Saudara yang berbuat dosa Dia berkata Kenapa kamu berbuat dosa Seperti ini Allah tidak mengampunimu Nah kita datang Dalam sebagian hadith Allah berkata Kepadanya Aku telah ampuni hambaku Yang kamu tuduh itu Dan saya hancurkan amalanmu Kita seorang itu Harusnya Dia banyak Untuk introspeksi diri Dan memperbaiki diri Karena itu dari kandungan Ayat ini juga Anjuran Menjaga keabsahan Dan kualitas amalan Amalan kita itu Perlu kita jaga Keabsahannya Kita jaga kualitasnya Iya Hidup memang Untuk beramal salif Tapi ingat Amalan salif Juga harus dijaga Agar supaya Diterima di sisi Allah Kerana Allah Firman Innama yataqabbalallahu Minal muttaqin Sungguhnya Allah Hanya menerima Dari orang-orang Yang bertakwa Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberi taufiq Kepada semua Memudahkan kita Kepada jalan yang lurus Dan menjaga kita Di atas amalan yang salif Menghindarkan kita semua Dari segala hal Yang bisa menghancurkan amalan Innahu waliyudhalif walqadiru alaihi Wallahu ta'ala alam Terima kasih telah menonton!